Sebuah rudal Rusia menghantam kompleks apartemen di Lviv, Ukraina. Sedikitnya 10 orang tewas dan puluhan lainnya luka-luka dalam serangan mematikan tersebut. Tim penjelamat mengkonfirmasi bahwa setidaknya 10 orang tewas oleh rudal Rusia. Rusia melancarkan serangan rudal ke sebuah gedung apartemen di Lviv, menyebabkan sedikitnya 10 tewas dan 42 luka-luka. Tim penjelamat berupaya mencari orang-orang di reruntuhan. Seorang wanita menunjukkan bagaimana ia bersembunyi selama serangan. 15 jam setelah rudal Rusia menghantam gedung apartemen Lviv, Irina yang tidak menyebutkan nama belakangnya akhirnya memasuki apartemennya di lantai 2. Saat Irina mencari pelindungan, demannya Oksana Kosak kembali ke rumah. Kosak mengatakan semua mobil di tempat parkir rusak. Tidak ada satu jendela pun yang utuh. Orang-orang terjebak di apartemen mereka karena pintu macet. Beberapa pintu terhempas sampai ke jalan raya akibat kuatnya ledakan. Gedung-gedung tempat tinggal ini paling terdampak. 7 orang diselamatkan hidup-hidup dari puing-puing. 120 penjelamat dengan anjing pelacak mencoba masuk ke sebuah apartemen di lantai pertama untuk menemukan mereka yang masih terjebak. Kosak juga mencoba membantu hewan-hewan yang terluka. Setelah 28 jam operasi pencarian berlangsung, tim penjelamat memastikan bahwa mereka telah menemukan 10 jenasa di bawah reruntuhan yang terdiri dari 2 pria dan 8 wanita, termasuk seorang ibu dan anak perempuan. Wali kota Lviv, Andri Sadovi, mengatakan, orang-orang terkejut akibat serangan tersebut. Ini adalah satu serangan terbesar terhadap infrastruktur sipil Lviv sejak awal perang. Sesaat sebelum serangan ruta tersebut, Lviv mengadakan pemakaman terhadap seorang penulis dan sekaligus penyair Victoria Amelina. Ia meninggal pada 1 Juli di rumah sakit karena luka serius yang didiritanya selama penembakan di restoran pizza di Kramatoks Oblast Donetsk. Setelah invasi dimulai, Amelina menulis sebuah puisi penek yang sekarang dibagikan oleh penduduk Lviv di media sosial sebagai penghargaan untuknya dan mereka yang tidak selamat pada serangan malam di bulan Juli di Lviv. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.